Welcome to TotalPolitik Nah kali ini studionya agak niat Akhirnya studionya kepake Keren banget ini bang Ini mau dibikin apa ini bang Kita prinsipnya bikin dulu Ide datang kemudian ya Nanti ide datang Karena kalau kelamaan mikirin ide gak jadi-jadi Kalau sudah ada ini kan harus dipaksa Dipaksa punya ide Gue udah mendatangi lagi nih Seseorang Seorang Purnamirawan konsultan politik Pensiunan Pensiunan konsultan politik Di umur 40 tahun udah pensiun Pensiun dari perusahaan Dari perusahaan Selamat datang bang Hasan Nasbi Batu Pahat Sama-sama terima kasih Harusnya terbalik kita yang ngucapin selamat datang Selamat datang di studio Rajuange Studio aja studio Rajuange Studio tukang sayur lah Tapi Selamat datang di channel saya Oh iya bener Kan welcome to TotalPolitik dulu tadi depan kan Udah berapa lama ini bang studio bang? Baru nih masih pedas di mata Bau chatnya masih kerasa Masih pedas ini Udah lumayan Ini baru lah Sebulan lah Ini Sebulan Menurut gue ya Kalau lu ngikutin interview-interview gue Dan gue pernah di interview juga di beberapa channel Termasuk yang pertama itu adalah channelnya bang Panji Pragiwaksono ya Diketika di channelnya Panji bang Gue di interview sama Panji Panji nanya gini Lu kenapa bisa terjebak di dunia-dunia politik ini gitu Ngurusin-ngurusin politik Terus gue jawab Karena gue anak UI Banyak anak UI gitu Tapi karena yang gak bisa lu Apa namanya Yang gak bisa lu kompetisiin gue itu adalah gue orang Minang gitu Ketika jaman gue kuliah Itu senior yang Minang-Minang lagi belum gitu Lagi mekar semua di banyak lembaga Lembaga think tank politik ketika itu bang Begitu ya? Pembelapa? Ya 2008, 2009 Kan kita ketemu di Bukit Tinggi dulu kan Waktu jaman gue masih kuliah bang Apa yang membuat orang Minang itu begitu banyak tuh di dunia-dunia itu dulu bang? Memang kita kan tukang mauta Tradisi bertutur Sumatera Barat itu kan memang kental Dibandingkan tradisi tulisan Jadi Kalau orang bilang banyak intelektual itu Sebenarnya kita intelektual menulisnya gak banyak Tapi intelektual bertuturnya banyak Tukang kabah ya Tukang kabahnya banyak Jadi kalau intelektual menulis ada 1-2 Tapi gak banyak Tapi kalau intelektual bertutur Kita banyak Jago Dan ini di waktu itu dunia perkonsultanan ini Penutur semua dong? Bukan penulis Waktu itu kan Gak cuma perkonsultanan Jadi pengamat Ada pengamat yang jaya waktu itu Yang setiap hari ada tulisannya di koran Orang Minang Yang kemarin nulis novel Iya nulis novel Itu orang Minang Yang sehari itu bisa menghasilkan 5 tulisan Udah kayak pabrik Atau misalnya Yang bisa ngisi seminar Pelatihan Yang temanya politik itu juga Dari Sumatera Barat jagonya waktu itu Masih orang yang sama Karena memang bertuturnya itu ini Bertuturnya Kita Karena hobi bertutur Kemudian ada tradisi bertutur juga Bersilat didah Iya Tradisi bertuturnya di Lapau misalnya Di Surau Tradisi bertutur di Dimana saja gitu Di Tampe Mangaleh gitu Tempat jualan gitu Iya Itu bertutur juga Nah itu sebenarnya Salah satu skill Skill yang juga terpakai dalam dunia Digital Politik Dunia politik Terutama ekosistem digital hari ini kan Itu yang apa Pasti dipakai dunia politik lah Karena politik itu juga Mungkin 50%nya Soal menyampaikan ide kan Ya Meyakinkan orang itu Pertama kali dengan ide Mungkin nanti Step kedua ketiga Ada yang pakai kekuasaan Ada yang pakai tekanan Pakai ancaman Tapi yang pertama kali tentu dengan Dengan ide Dan kita ini Anugerahnya salah satu yang Bisa mengolah Mengotak-atik ide Mengubah perspektif orang Nah itu tuh bisa Dan selalu punya perspektif sendiri Dari keseluruh Indonesia Dalam pilihan politik Masyarakat Sumatera Barat Punya perspektif sendiri Betul Makanya Kalau dulu tuh Ada pemilu Atau 55 Bung Karno Maju Pilpres misalnya Ada pemilihan Pilpres Bung Karno pasti gak menang Di Sumatera Barat Bung Hatta aja Bung Hatta gak akan menang Karena Sumatera Barat punya ide sendiri Punya ide sendiri Punya imajinasi sendiri Punya bayangan sendiri Ada istilahnya Kok Santiang Ada nak kawatanya Kok kayu ada nak kawatanya Minta Atau Yang lebih kasar Kalau Santiang Santiang selasurang Dan itu Ya itu skill bawaan ya Itu Build in gitu skillnya ya Alam masyarakatnya Memang membentuk Seperti itu kan Jadi Alam pergaulan Membentuk Seperti Sebenarnya Sumatera Utara juga begitu Tapi orientasi mereka Lebih banyak digunakan Optimalnya di dunia pengacara Kalau kita di dunia politik Dan perdagangan Perdagangan dan politik Dan dagang politik Soal Kalau kayak saya itu ini Dagang politik Politik diperdagangkan Jadikan bisnis lah Dan Bang Hasan Salah satu orang yang dulu Yang gue bilang senior gue Yang minang-minang lagi Banyak mekar di dunia Konsultan politik itu Ya salah satunya Bang Hasan Walaupun Waktu itu masih junior lah Masuk ke Apa Dulu sempat kerja Di tempat Bang Hasan Bukan Di bawah Bang Hasan langsung Udah layer yang banyak Di bawah tuh Skrup lah Waktu itu Masih jadi Level tengah lah Jadi middle manager lah Middle Middle manager Dan Bang Kalau dilihat Biografinya Bang Hasan Ini loncatannya Gila banget Bang Oh kenapa gila Dulu zaman mahasiswa Aktivis Habis itu Nulis-nulis Tan Malaka Kan skripsi ya Bang Soal Tan Malaka Sempat gondrong Habis itu Masuk ke dunia korporasi Yang rapih Yang harus terukur Yang manageable Segala macam Ini Gimana transformasinya dulu Sebenarnya Kalau Soal gondrong Waktu masuk korporasi Juga dulu gondrong Jadi waktu Jadi jurnalis kompas Itu juga Tetap gondrong Masuk perusahaan kan Dengan kultur korporat Juga gondrong Padahal waktu itu Gak mau Gak mau potong rambut Ditanya sama Apa Aksesor kita End user kita Waktu itu Mau potong rambut Gak bilang Enggak lah Kan tugas saya Jadi wartawan Bukan jadi resepsionis Kalau resepsionis Suruh potong rambut Gak apa-apa Tapi kan Harus potong rambutnya Ketika Urusan keluarga Jadi Harus jadi wali Nikah Adik kan Jadi Kalau di kampung itu Kalau wali nikah Rambut gondrong Gak sah katanya Gak ada dalilnya Tapi itu jadi Keyakinan gitu Jadi kalau wali nikahnya Rambutnya gondrong Gak Tidak sah Jadi Yaudah potong rambut Itu demi adik Jadi Ketika masuk dunia kerja Makin banyak lah Adik yang harus Di Diwalikan Jadi sudah lah Jangan gak pernah gondrong lagi Karena jadi wali terus Jadi enggak Soal itu bang Kan orang-orang yang Ya Saya juga pernah di dunia Tradisi pemikiran ya Apa namanya Orang-orang yang berdiskusi gitu ya Itu kan agak susah gitu Dalam tanda kutip Masuk ke dunia Yang cari uang gitu ya Yang Entrepreneurship gitu Ya Entrepreneurship kan gak sengaja Gak sengaja Gak sengaja Memang dulu Apa Passionnya Passionnya itu memang Pemikiran Ya Aktivisme Pemikiran Kira-kira sejalan lah Kira-kira sejalan lah Dan Rencananya Mau mencari uang Dengan idealisme yang kebegitu Ya itu Bang Hasan dulu Kalau menurut cerita-cerita legend Kan kurus Gitu kan Cari-cari uang Dengan Dengan idealisme Seperti itu Tapi makin kesini kan Kita harus hidup Realistis Benar juga kata orang Jadi kalau misalnya Waktu mahasiswa Itu Tidak Tidak jadi kiri Maka Anda Gak punya hati Ya Tapi kalau Sudah lulus Sudah kerja Masih kiri Anda gak punya otak Jadi saya mengamini Jalan itu Itu klasik Jadi kita mengamini Jalan yang kayak gitu Jadi Memang ketika Masuk dunia kerja Gak realistis Yang seperti itu Dan memang Dunia pemikiran itu Ideal Ideal Kita Membentuk Sorga sendiri Di Di kepala kita Bayangin ideal Soal kehidupan Soal dunia Tapi kalau kita Bawa dalam kehidupan Begitu bangun tidur aja Pemikiran itu Sudah gak Sudah gak bisa berlaku Ketika mau tidur Oke Ketika mau tidur Itu kita buat tidur Itu oke Tapi ketika bangun tidur Kita harus menghadapi Neraka Dunia Dunia ini seperti ini Dan Bahwa orang punya prinsip Itu oke Tapi bahwa Dunia filosofi Dunia pemikiran itu Kita bawa Apa 100% Ini gak bisa Apalagi kalau kita Misalnya Kita punya Banyak keluarga Yang harus kita Hidupi Dan Terus kita dengan Egoisnya bilang Gue mau konsisten Di dunia pemikiran Bahkan Mungkin buat kita aja Gak cukup gitu Jadi Enggak lah Saya harus jadi Seseorang yang Mampu Hidup Mandiri Kemudian juga bisa Mengangkat Derajat hidup keluarga Karena kita keluarga besar Dan harapan satu-satunya Di keluarga Fam Batu Pahat itu Yang pertama masuk UI Yang pertama masuk UI Di Fam Batu Pahat Jadi Harapannya tinggi Yang pertama Bang Haris yang kedua ya berarti ya Yang ketiga Haris Haris yang ketiga Kalau di Fam Batu Pahat Haris yang ketiga Jadi Harapannya itu tinggi Nah harapan tinggi itu Kita Salah satu Mau mengangkat Derajat Saudara-saudara Kita harus Mapan Nah mapan yang paling Paling apa Yang paling mungkin itu kan Lewat jalur entrepreneur Paling measurable Iya gitu Yang terukur lah Itu lewat entrepreneur Nah karena passionnya politik Jadi entrepreneur di bidang politik Kan gitu Ini Apa Baru dalam Dalam apa Di Indonesia pun belum panjang umur Ini profesi yang muda Ini adalah Anak kandung dari reformasi ya Bang Iya anak kandung reformasi Dan Ya otonomi daerah juga Gitu ya Anak kandung dari demokrasi Langsung lah Maksudnya Dari pemilihan Langsung Pemilihan Kepala daerah Pilihan pilpres Langsung Nah ini Berarti kalau Pemilu kita ini Diacak-acak Di otak-atik Ya orang yang paling terganggu Bisnisnya itu Ya Bang Hasan ya Harusnya ya Jangan kan cuman Diacak-acak Pilkada serentak aja Itu mengganggu bisnis Konsultan pada umumnya Entrepreneur politik Kalau misalnya Pilkada serentak Dengan pilpres Tahunnya Per lima tahun Ya sudah itu Ya sudah itu Sebenarnya Tidak mati Ya tapi Bonsai lah Bonsai Sisernya jadi pendek Jadi ini Berarti kan Sekali lima tahun Berarti kan konsultan politik Itu kalau mau bertahan Harus punya diferensiasi bisnis Kalau gak punya diferensiasi bisnis Maka dia akan muncul Setiap lima tahun Musiman aja Jadi bukan jadi Bisnis utama lagi Karena munculnya Musiman Kalau di Amerika kan Minimal di level nasional Tiap dua tahun Ya Betul Jadi tapi itu semua level Ada Gubernur Ada senat daerah Ada apa Ada house daerah Sampai di Pusat juga gitu Ada house dan Ada congressman dan Kalau pilpresnya sekali empat tahun Tapi kalau pemilihan kan tiap dua tahun Dan itu kan Negara yang besar ya Jadi konsultan itu Di tingkat lokal hidup Oh Konsultan itu Profesional ya Jadi Mungkin Tidak hanya Yang berbadan hukum Konsultan politik Tapi yang profesional Di bidang politik Orang yang dibayar Karena pekerjaannya Untuk urusan-urusan election itu Banyak Besar itu Peluang itu besar Peluang pasarnya Industrinya hidup lah ya Industrinya hidup Sangat hidup lah Sekarang pun kan Berapa sih konsultan politik Itu mungkin Gak sampai 40 30-an Yang tergabung di asosiasi Misalnya Polster biasanya Merangkap jadi konsultan politik Walaupun ada yang sebagian ngaku Ada yang sebagian Enggak Enggak mengaku Yang kira-kira Suka nongkrong Apa Suka tampil sebagai pengamat Itu gak mengaku Karena supaya dibilang objektif Padahal sebenarnya di belakang juga mereka Jadi konsultan politik Itu jumlahnya gak banyak Sementara demandnya besar sekali Lima ratusan Pilkada Kupaten Kota 34 Pilkada Provinsi Calonnya ada dua minimal Nah itu kan Demannya banyak Satu lewat Lawan kontak kosong Demannya banyak Cuman kalau sekali lima tahun Ya gempor Cuman berkahnya nanti Mungkin sekali lima tahun Harga bisa lebih naik Karena supply dan demandnya timpang Serentak Supplynya cuma sedikit Puluhan Sementara demandnya bisa sampai ribuan Sehingga memang Yang punya identity Dan punya kualifikasi Yang tinggi juga Yang bakal bertahan Ya kalau di level nasional Gak sampai 10 kan Yang betul-betul eksis Besar Mapan gitu Dan sehat secara bisnis Yang sehat secara bisnis Itu gak sampai 10 lah Tapi di daerah-daerah Juga ada yang kuat Dan sehat secara bisnis Di Sumsel ada Di Apa Solasi Selatan ada Lebih dari satu malah Di Jawa Tengah juga ada Di Jawa Timur ada Jadi Sehat Sebenarnya kalau Udah punya nama Di level provinsi Di satu provinsi besar aja itu Konsultan politik pasti bisa besar Mapan gitu Jadi Gak perlu levelnya nasional Jadi misalnya Ada Ada teman saya Misalnya Solasi Selatan Ya dia Nguasain Solasi Selatan aja Dan itu besar 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 gitu Karena Hampir semua Pilkada Pilkada di Solasi Selatan Dia yang pegang Jadi kepala daerah disana Bergantung sama dia Dan bupati-bupati Mau nanya apa aja ke dia Kalau di Jakarta Kejauhan Kejauhan Betul Kadang-kadang memang juga Secara perspektif Orang Jakarta ini Ketinggian Cara melihatnya Jadi kalau dia helikopter Helikopternya terbangnya agak tinggi Bisa ngelihat lebih luas Tapi kurang detail Betul Kalau yang di daerah itu Dia helikopter yang tebang rendah Jadi dia kalau nyampaikan Informasi ke Calon-calon kepala daerah itu Lebih konkret ya Ada Karena dia mengalami juga Lebih relate Lebih relate Dia lebih Lebih nyambung Nah bang Ini juga bang Ini baru Barusan saya Kepikiran mau nanya Saya itu bang Waktu urusan-urusan Pilkada misalnya Saya bikin sesuatu Teman-teman di daerah Lihat Terus dia bikin sendiri Jadi kerjaan kita ini Ternyata Gampang banget Direplikasi oleh Orang-orang di daerah Misalnya Atau orang lain Kalau Abang gimana Ngelihat fenomena itu Apakah yang Yang bang ceritain tadi Sosial yang jadi besar Itu akan jadi kompetitor Atau seperti apa Sebenarnya enggak juga Maksudnya Enggak pernah Pasar kita itu berkurang Dengan pasar yang sebesar itu Muncul 20-30 konsultan lagi Itu enggak akan ngurangin Pasar Sama sekali enggak Enggak ngurangin Muncul 30 lagi konsultan Juga enggak akan Malah ekosistemnya Makin tumbuh ya Makin mereka bikin Nanti kita malah Bisa bikin asosiasi Yang lebih kuat Kemudian bikin kode etik Misalnya Code of conduct Political consultant Belum ada Oh belum ada Yang ada kan baru Kode etik Polster Bukan code of conduct Itu harus dibayar Itu kan Itu bukan Code of conduct Itu kan Enggak bagian dari etika Itu bagian dari Kewajiban Kewajiban Pihak yang Meng-hire kita Tapi kalau misalnya Di Amerika itu kan Ada yang Polster ikut wapor Wapor itu Polster aja Kayak Persepi lah Itu tuh Polster aja Code of conduct Kode etiknya itu Soal Reset Soal Polster Tapi juga ada yang namanya AAPC American Association of Political Consultants Jadi organisasinya sendiri Nah di AAPC ini juga ada Polster Ada konsultan politik Tapi disana kan Konsultan politik Apa Spesifikasinya banyak Ada satu perusahaan Yang memang khususnya digital aja Perusahaan Konsultan politik Ada yang Spesialisasinya Direct mail Kirim email Kirim surat Buat fundraising Atau buat Dapatkan suara Atau buat hadir di Acara Ada yang Konsultan politik Spesialisnya Black campaign gitu misalnya Social organizer Black campaign Pasti gak ada Pasti gak ada Negatif campaign Bukan Yang melakukan itu ada Tapi yang menjadikan itu Terang-terangan sebagai bisnis Pasti gak ada Gak ada ya Pasti gak ada Itu pasti di pasar gelap Kalau ketemu kayak gitu Pasti di pasar gelap Tapi kalau yang misalnya Untuk I.O nya itu Ini sendiri Perusahaan sendiri Mereka gitu-gitu tuh Terspesialisasi Kalau di kita kan belum Belum ya Di kita belum Diferensiasinya malah belum kelihatan ya bang Gimana trennya itu Di kita itu hampir semua sapu jagat Oke Merasa bisa semua Tapi yang paling umum di Indonesia itu Ini advisor Penasehat Jadi itu bertutur lagi Bertutur Advisor itu penasehat Bakaba ya Kalau bertutur itu biasanya dia kasih konsep ide Kalau ide diciplak aja sama orang Yaudah terima kasih ya Anda sudah kasih kita nasihat Nanti gak dipakai lagi Nasihatnya dipakai Dikerjakan sama orang Betul Tapi bedanya kita Karena sebagian besar program kita itu Melibatkan peorganisasian Oke Jadi pengorganisasian itu Dari hulu sampai hilir Bahkan sampai di TPS Nah itu orang gak bisa tiru Idenya bisa ditiru oleh orang Wah nanti kita akan urus ini Pengorganisasian Manajemen organisasinya Dari kampanye Sampai TPS Secara ide bisa ditiru orang Tapi pekerjanya gak bisa ditiru oleh orang Experiencenya beda Itu gak bisa ditiru sama orang Itu udah berapa tahun Bang Maksudnya Ya Saya tahu Bang Hasan Kerjaan pertama itu dulu Kalau gak salah Pilkada Cianjur Cianjur 2010 Cianjur Pilkada Cianjur Itu modelnya yang Udah hari ini tuh Udah teruji dari Dari sejak 2010 Oh ini kan berkembang Ini berkembang lah Dulu kita malah gak punya Tim manajemen Kalau sekarang keunggulan kita Justru di manajerial Oke Manajemen kampanye Sampai manajemen saksi Yang kalau misalnya Skoda sekedar bikin spanduk Itu kan ketua senat mahasiswa Juga bisa bikin Bikin baliho yang ngedesain Anak senat mahasiswa juga Atau anak suma bisa Bisa bikin Tapi paling gak Bang Hasan pernah berpikir Kerja konsultan politik Branding itu Bikin baliho itu Pernah Dulu kan kita lihat-lihat Awal gitu Tapi kan kalau kita pikir-pikir Kalau ini kan Kerjaan siapa gitu Bahkan bikin iklan Bisa kirim ke production house aja Ke rumah-rumah produksi aja Atau biro Biro iklan Yang memang Lebih jago Tapi yang gak bisa dikerjakan Oleh organisasi lain Selain konsultan politik apa Manajemen Tim kampanye Manajemen Isu Manajemen Saksi Itu berat Karena pengorganisasiannya Ide nya bisa dikopi oleh orang Apalagi bikin Social movement nya Ada gerakan Gak selalu berhasil Tapi bahwa ada upaya Bikin social movement nya Supaya kandidat kita ini Didukung oleh publik Secara Secara Lebih natural Itu kerjaan konsultan politik Dan itu gak bisa dikerjakan oleh Orang yang bukan konsultan politik Apa yang orang boleh tahu Dan orang yang gak boleh tahu Dari pekerjaan konsultan politik Kayaknya gak ada yang gak boleh tahu Oh itu transparan Boleh orang tahu Kecuali itu aja Kecuali berapa honor kita aja Tapi kalau yang pekerjaan ya Sifatnya pekerjaan Karena semuanya terang beneran Semua terang beneran Ada orang bilang Ini rahasia dong strategi Kalau yang strategi itu kan Biasanya Itu lebih kepada sifatnya taktis Iya kan Wah kita besok Memukulnya disini Itu oke lah Kita mau mainin isu itu Itu oke lah Tapi kan akhirnya ketahuan juga Buat isu itu dimainkan Akhirnya ketahuan juga Dan kalau lihat release nya Udah tahu kita ingin mainan siapa Iya ini kira-kira Dari pihak sini Jadi Gak ada yang bisa Gak ada yang bisa Ditutup-tutupi Kayak gitu Waktu teman Ahok pun Teman Ahok saya taruh di sebelah kantor Iya sebelah kantor Makanya Gak ada yang perlu ditutup-tutupi Kita gak ada yang tutup-tutupi Karena aneh aja Ada orang Kamu lagi Konsultan ini Wah rahasia Gue gak mau kasih tahu Kalian gue siapa Gimana Ketika bekerja Tersu Gak mau ngaku gitu Bahkan Etiknya Kalau kita Di hire Kalau kita bisa memilih Orang ini ya Kita harus pilih ya bang Oh iya Kalau kita kan Ketika menyasar gitu Misalnya Ada yang kita bidik gitu Kandidat Ya pasti sudah dengan berbagai pertimbangan Oke Lah Kita Biding sama dia Kita pendekatan sama dia Terus kita dipakai Terus Silen Gue gak mau ngaku Sebagai sultan ini Karena rahasia Nggak ada lah Berarti Oke bang Ini soal Teman Ahok kan Abang udah nyebut Soal teman Ahok gitu Itu memang Gimana sih ceritanya dulu Emang kedekatan personal Bangasan dengan Pak Ahok Awalnya Atau Seperti apa Nah kalau Ahok kan Emang dekat Oke Cuman kalau kita sama Ahok Itu kan kayak Devil Advocate aja Iya Maksudnya kita lebih banyak Bersilang pendapat Daripada Eh sorry Pendapat Pak BTP Oh BTP Iya saya mendukung Program rebranding beliau Susah loh Rebranding itu Dengan BTP kan Kita lebih banyak ini Jadi devil advocate Kalau apa Sering tidak sependapat lah Terutama misalnya soal Style Gaya Itu pasti sering Tidak sependapat Walaupun secara ide Di atasnya kita dukung Itu sependapat Tapi soal praktisnya Di lapangan Model komunikasi Misalnya Itu sering Tidak sependapat Iya kan Atau misalnya Bagaimana Jalur yang mau kita pilih Untuk maju Menjadi Gubernur Itu juga Sering tidak sependapat Dan nyatanya Tidak sependapat Ternyata akhirnya Tidak sependapat Itu sering Tidak sependapat Tapi bahwa kita Punya Ide Ya kan Ini kan Cuman Sekedar Apa ya Kita tuh Ingin buktikan Bahwa apa yang kita kerjakan Itu selalu beda Betul Nah Jadi apa yang kita bikin Itu harus meaningful Bermakna Diingat sama orang Dan teman Ahok Itu gila Ya memang itu gagal Akhirnya mengantarkan Ahok jadi gubernur Tapi Sebagai movement Sebagai gerakan sosial Buat saya Waktu itu Itu benchmarknya Yang pernah Kita bikin Karena memang Sosoknya kuat juga Kalau mau lebih hebat lagi Kalau mau bikin Kayak gitu Ya harus lebih hebat lagi Orang-orang lain nanti Kalau Kalah sama teman Ahok Gak akan dilihat orang Jadi Iya itu Bikin itu Gak selalu bisa Ada momentum Ada calon yang pas Ada di lingkungan ekosistem Politik yang juga Tepat Misalnya Kita bikin Kayak teman Ahok Di Belitung Timur Belum tentu bisa Betul Kita bisa bikin ide itu Jadi ide ini bisa Dipraktekan untuk Apa Menarik Sebuah Gerakan dukungan politik Secara Gak sepenuhnya natural Karena itu di create Tapi setelah di create Kan bolanya bergulir Nah ketika sudah bergulir Itu sudah Natural Itu sudah Benar-benar natural Nah Itu gak gampang Bikin itu gak gampang Makanya Sebenarnya Ada kecewanya Ketika misalnya Kecewa pertama Naik merci gitu ya Naik mobil lain gitu Jadi naik bus Atau Kecewa berikutnya Ketika kalah misalnya Tapi ini kan Jalan sejarah aja Ini jalan sejarah Yang harus Apa Yang harus kita alami Semua Pak Ahok juga Pedih Yang dia alami Tidak cuma kalah Dia habis kalah Dia harus Apa Harus masuk Pesantren dulu Masuk-masuk pesantren Nah itu kan Itu dia juga pedih Nah kita juga pedih gitu Di apa Di mata orang Di mata teman Di mata keluarga Juga pedih gitu Apalagi Bang Hasan Di mata orang kampung Ya tapi oke lah Itu harus di Apa Yang High gain High risk itu kan Memang Tidak cuma soal uang Tapi soal yang begini-gini Juga high gain High risk Dan itu jadi bagian dari Resiko pekerjaan berarti Kita gak ngeliat itu resiko Tapi ya ternyata Kejadian juga Dan Ini Bang Bang Hasan Waktu itu Tidak hanya terbuka Tapi juga pasang badan Sangat pasang badan Iya waktu Pak Ahok Eh Pak BTP Nanti mudah-mudahan Ada Kalau Teman BTP Mau mengalahkan teman Ahok Ya harus lebih jago lagi Nanti kan Dan Waktu itu Sempat Bersetegang Dengan tempo Misalnya Nah ini gimana Bang Melihatnya ini kan Pertarungan B2B Ini yang harusnya Ini kan mitranya Bang Hasan Media gitu Iya kalau kita sih Gitu aja Kalau orangnya masih Dalam Gerangka Jurnalistik yang benar Ya biarin aja Maksudnya Yang berpandangan miring Sama kita kan Gak cuma tempo Ada banyak yang lain Tapi dia masih Buat kita ya Masih dalam Jadul kolidor Jurnalistik Ya biarin aja Tapi kalau Kalau sudah Ngarang Ya udah Beda ini Kalau sudah ngarang Sikat aja Sekali Bang Hasan menang Di Dewan Pers Waktu itu Saya menang Di Dewan Pers Habis itu Tidak dikerjakan Amanat Dewan Persnya Gak dikerjakan Kita bawa pengadilan Nah dikerjakannya Amanat Dewan Pers itu Melalui penetapan pengadilan Bukan penetapan Dewan Pers Nah Bang Ini ada yang bilang juga Ini Bang Hasan nih Kayaknya udah stress nih Ngadepin badai politik Polarisasi Yang begitu kencang Sehingga Bisa pensiun Di usia 40 tahun Bang Oh enggak Ini kata-kata ini 10 tahun yang lalu Oh udah 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Jadi ketika mendirikan Perusahaan ini Ya udah Nanti Perusahaan ini harus jadi Nomor satu Paling besar Ini kan cita-cita boleh Dan nyatanya ya Bisa diperdebarkan lah Untuk Mungkin bukan yang Nomor satu Atau terbesar Tapi Kalau orang nyebut Dua atau tiga Gak mungkin gak nyebut Nama kita Gitu Nah tapi Apa Kalau misalnya 10 tahun 10 tahun dari sekarang Saya ingin Pensiun Nomor 40 Ini sebenarnya kan Filosofinya Ini dari teman Baik saya Waktu SMA Dia satu-satunya Konghucu Di SMA 2 Bukit Tinggi Oh iya SMA 2 SMA 1 SMA 2 Bukit Tinggi Dia Itu Orangnya tuh rebel Jadi waktu itu KTP aja harus Buda Gak mau dia Harus Konghucu Jadi KTPnya gak ada agama Dia maunya ditulisnya Aliran kepercayaan Jaman itu Jaman itu Jaman itu Nah dia yang bilang Gue mau kerja Sampai umur 40 Habis itu Gue kaya raya Gue mau tinggal di Bali Pensiun Loh kenapa Biar umur gue panjang Biar gue punya Waktu ketemu sama anak Ketemu sama istri Jadi kan Sukses tuh Sampai umur 40 Kita bisa sukses kok Itu pikiran dia waktu SMA loh Hebat nih anak Waktu SMA dia bilang kayak gitu Bener gak beliau 40 pensiun Gak tau Tapi dia udah kaya raya sekarang Dia kaya raya Dia kaya raya Dia tinggal di Kelapa Gading Dan dia kaya raya sekarang Dia kaya raya Mungkin dia udah pensiun Nanti kita tanya Kenapa belum ketemu lagi Tapi yang jelas Saya mengikuti itu Dan yang jelas Saya beneran Pensiun dari perusahaan Tapi Kalau perusahaan ini besar Punya klien pilpres Ya Beneran punya klien pilpres Gue pensiun Jadi itu udah Udah dua kali Nah ini udah dua kali Waktu itu 2014 mau pensiun Kecepatan kata anak-anak Di protes Jadi di demo sama anak-anak Jadi waktu itu kita Bikin acara di safari Semuanya bikin mosi Gak boleh Pensiun Padahal 2014 itu udah pengen Pensiun Terus dia bilang Terus ada satu orang Sekarang dia jadi Ketua partai politik Dia bilang Sal lu kan belum kaya Ngapain pensiun katanya Oh beneran juga Yaudah tunggu kaya dulu Tapi kalau kita nunggu kaya Itu Gak ada batasnya Jadi gak pensiun-pensiun kita Jadi harus Ini nunggu Oh ya gue udah sampai di titik ini Dan harus pensiun Kalau kita lihat beliau ya kaya Gak ada batasnya Gak ada orang bisa merasa kaya Gak ada Gak ada batasnya Perburuan itu Orang umur 80 masih bisa Nyari Gak ada habis-habisnya Gak ada habis-habisnya Berarti memang Ini The matter of Quality of life Quality of life Sama menuhin janji Jadi kan janji yang disebut Nazar itu Gitu udah Makanya waktu itu ada berita di detik Kalau cuma Bos Cyrus Network Taruhan Kalau Jokowi kalah Dia akan pensiun dari Dunia konsultasi politik Sebenarnya menang pun Bakal pensiun Tapi gak ada yang Mujabani Taruhannya Udah nantangin pihak sebelah Buat taruhan Tapi gak ada yang Padahal kita nanti Menang pun Bakal tetap pensiun Bang Perusahaan Kayak konsultan politik itu Besarnya itu Benchmarknya Seperti apa sih bang Misalnya kalau Gue nih Bisnis otomotif Gue punya Tesla Misalnya yang jadi benchmark Di Indonesia ini Susah lah Benchmark Tapi yang paling senior kan Lingkarannya Denny J.I Yang pertama kali Masuk ke Dunia entrepreneur politik ini Dalam bentuk perusahaan Kalau yang lain kan Malu-malu awalnya Bentuknya lembaga lah Yayasan lah Perkumpulan Pusat studi lah gitu Jadi kayak gitu-gitu Jadi malu-malu gitu Malu-malu terjun ke industri ini Tapi kan akhirnya kemudian Mengikuti Mengikuti langkahnya Dia masuk ke Ke apa Ke dunia politik Lewat jalur yang betul-betul profesional Apa perusahaan Jadi semua sekarang Hampir-hampir Inilah Yang existing pasti Yang besar-besar itu Pasti bentuknya Perusahaan Dan memang lebih profesional Ketika Berbentuk perusahaan Kulturnya lebih profesional Kemudian segala macamnya Lebih Lebih profesional Nah Kalau misalnya Apa Kalau misalnya Pusat studi Lembaga Berkumpulan Paradigmanya Masih ketokohan Itu repot Repot lah Kalau sirus kan Abang pensiun Masih jalan Masih Malah makin gede Ya sekarang Anak-anak itu lebih hebat Anak-anak itu lebih hebat Yang muda-muda itu lebih hebat Mereka itu cuma kalah Di soal jam terbang Sama wisdom Kalau soal teknis Kemampuan Energi Kreativitas Ide Segala macam lah Itu unggul lah Kemampuan mengadap Apa Mengadopsi Mengadopsi semangat zaman Nah itu yang gak dapat sama kita nih Itu mereka Jauh lebih hebat Tapi wisdom ya Mereka Yang perlu dibimbing itu soal wisdom aja Nah bang Kalau kita berpikir ini bang Apa namanya Agak Futurist Gitu ya Orang yang mencoba Ngeliat masa depan Kira-kira Menurut Bang Hasan ya Kalau mau Kita Ngembangin bisnis Di politik Misalnya Untuk Yang relevan Sampai 10-20 tahun lagi Di Indonesia itu Kayak apa bang Ya Kalau sekarang Dengan Makin terspesialisasi Nanti ya Itu apa aja bisa Jadi ada Nanti ada perusahaan Isinya tiga orang Ari Dengan siapa Tiga orang Tapi spesialisnya apa Menulis pidato misalnya Tapi profesional loh Jangan digaji staff Profesional Saya perusahaan Oke Ya ada perusahaan yang embed misalnya Ada yang embed Toko politik Untuk Publikasi Dan komunikasi Dia harian Yang ambil fotonya dia Yang bagus gitu kan Yang ambil video dia Yang bagus Yang mengelola media sosial dia Yang bagus Tapi jangan jadi staff Kita perusahaan Tapi buktikan bahwa Perusahaan ini memang Lebih hebat daripada staff Betul Karena kalau perusahaan ini Gak lebih hebat daripada staff Mending orang rekrut staff Ya Itu maksud saya Apa logiknya kira-kira bang Yang membuat perusahaan ini Lebih hebat daripada staff Enggak Tapi kalau memang Dalam bentuk perusahaan Dan kita memang jago Pasti beda banget sama staff Pasti beda Karena kultur staff itu Ini Gak bisa dia mikirin Ide kreatif Tapi kalau perusahaan di hire Kira-kira posisi kita Agak sama lah Jadi ide kita itu Lebih banyak bisa disampaikan Kita bukan anak buah dia Kita mitra yang di hire sama dia Jadi bahkan kita juga Kadang-kadang bisa jadi Devil advocate Kita menyampaikan kritikan Harus begini dong Kita menyampaikan Kalau staff mana berani Dan secara skill ini ya Kalau ini PR pribadi nih Secara skill kita memang Produk kita Hasil kerja kita Memang harus lebih bagus Daripada Daripada staff Nanti kalau dibandingkan Dia bilang oh iya Kalau gini saya Mungkin lebih mahal Bayar perusahaan Tapi kalau hasilnya Lebih bagus Kenapa? Kenapa enggak? Coba bayangin Bisa enggak bikin Perencanaan strategik Itu kan bisa suruh staff Coba bandingkan Staff yang kerja Sama McKinsey yang kerja Oh iya beda Tapi mahalan Bayar yang mana? Jauh McKinsey Nah itu Kayak gitu Jadi kira-kira juga begitu Bahkan salah satu menteri Yang sangat favorit hari ini Saya tahu pakai McKinsey juga Jadi makanya Itu khair perusahaan kan? Iya khair perusahaan Mahal kan daripada Rekrut staff kan? Jauh Tapi kenapa orang mau Rekrut perusahaan? Soal quality Tapi market kita Bang Saya di lokal tuh kan Nanyaan Ini bro Bilangin sama Bapak calon ini Sama ini aja lah Berpasangan Nanti aja pak Lihat survei Kata saya Dan biasanya mereka Nanggepin Apaan sih Nunggu-nunggu survei Pasti pada komplain Ngomel Nah maksudnya Di market Politik itu Sudah Mulai Aware ya Menurut Bang Hasan Yang macam begitu Tetap ada Pada quality gitu Yang macam begitu Tetap ada Tapi yang Sudah sadar dengan kualitas Sudah banyak Sudah banyak ya Sudah banyak Jadi kalau misalnya Ada calon Misalnya empat Di sebuah daerah Minimal satu atau dua Sudah aware Dan sadar kayak gitu Yang kurang sadar Sama konsultan-konsultanan Itu kampung kita Berarti saya masih Terlalu banyak main di kampung Yang di kampung kita itu Jadi Misalnya Saya tuh sering ketemu Dari 2009 Orang yang mau maju Dari kampung Tapi ketika ketemu Dengan perusahaan konsultan politik Selalu ngeluhnya Tapi Ambo Nggak berpiti Ya kalau nggak punya uang Ngapain ngadap konsultan politik Ini Kan Anda datang ke sebuah tempat Yang sudah pasti ada kos Betul Dan kosnya Tidak murah Jadi politik murah Itu Nggak ada Ketika menggunakan Konsultan politik Yang adanya Politik itu Bebannya masuk akal Pianya masuk akal Dan pantas Tapi kalau yang murah Itu susah Kalau yang murah Ya rekrut aja Orang-orang yang Yang di dekat dia Atau staffnya dia Dan segala macam Yang kualitinya Nggak bisa kita Kualitinya kita nggak tahu Makanya perlu membuktikan Kalau kita pengen Bentuk perusahaan Kita perlu membuktikan Soal kualiti Soal hasil kerja Kualitas kerja itu penting Nah kalau yang di Sumatera Barat Nggak tahu yang sekarang ya Karena saya nggak ikut Tapi yang dulu-dulu Itu Apa ini survei segini Mahal Ini segini Padahal survei nggak mahal Survei aja mahal Apalagi biaya konsultan politik Berapa survei 150 juta Nggak bisa 50 juta Nggak bisa 50 aja Udah kayak boleh cabai Nah kalau di kampung kita Memang agak kurang Entah terasnya kurang Entah pitinya yang kurang Kita nggak tahu Oh pitinya banyak Berarti terasnya yang kurang Setiap orang kan ngaku Punya pitis Nah ini Yang kurang percaya itu Masih di kampung kita Itu apa masalahnya itu Bang Asan dulu juga Saya sering lihat kan Tweet-tweetnya Soal bagaimana demokrasi Di alam Minangkabau Ditanggapi juga oleh Siapa namanya ini Pindangan dari selatan Kan juga ngomong hal yang sama Democratic society Yang paling kuat itu Itu Sumatera Barat Kalau mau bicara ya Kulturnya Democratic society Bahkan raja pun Sumatera Barat itu Nggak punya tentara Kalau mau berperang Lama prosesnya Kenapa? Dia harus kumpulkan Negari-negari Negari sini bisa Store Tentara berapa Negari sini Kepala negari sini Bisa store Tentara berapa Kalau mau perang lama Makanya jarang kita berperang Memang Perang kita kan Perang padri aja Jadi jarang Yang besarnya kan cuma itu Padri pun Brother kills brother Pada dasarnya Pada dasarnya itu kan Perang saudara awalnya Tapi Memang itu Democratic society Yang orang itu Kalaupun ada pemimpinan Duduknya itu Nggak setinggi ini Dari lantai Duduknya itu Hanya pakai bantal itu Jadi Pembedanya itu Bukan singgah sana Bukan kursi dengan lantai Tapi bantal dengan Dengan lantai Itu Democratic society Yang segala macam Tapi bahwa Misalnya itu Ditransformasikan Menjadi demokrasi Yang hari ini Ya Mungkin juga Ada perubahan zaman Di sana yang kita Nggak Nggak baca Kita nggak baca Kita nggak alami Karena kita udah 20 tahun Kalau saya 20 tahun Lebih dari Nggak di kampung Jadi kita kan Nggak bisa membaca Situasi Apa perasaannya Emosi orang-orang Di kampung Segala macam Yang kita tahu Kesimpulannya begini Tapi apa perjalanan Sampai ke sana Kan kita Nggak tahu persis Diskusinya apa Kita nggak tahu Yang kita tahu Kesimpulannya Kesimpulannya ini Begini sekarang Ya soal Pancasila Kemarin kan Soal Macam-macam SKB Tiga Menteri Jilbab Segala macam Dan sangat Kadang-kadang Sampai kurang perhitungan Semacam ide Misalnya Gara-gara Jilbab Pengen bentuk Daerah istimewa Minangkabau Sudah yang Nggak-nggak Apa segala macam Kita hanya tahu Kesimpulan itu aja Tapi prosesnya Sampai ke sana 20 tahun terakhir Ada apa Kita kan nggak tahu Setahu saya dulu Sumatera Barat Nggak mungkin berdiri FPI Udah besar FPI di Jawa Barat Jakarta Sumatera Barat Nggak ada berdiri FPI Setahu saya juga Dulu orang bilang Ngapain orang di Jawa itu Beragama fanatik-fanatik Itu banyak sekitar Tapi kalau sekarang Berdiri partai FPI misalnya Sumatera Barat Mungkin paling banyak Anggotanya sekarang KTA paling banyak Daerah basis ya Iya sayangnya udah dibubarkan Untuk Udah dibubarkan Kalau misalnya begitu lah Itu paling banyak itu Nanti Bang Ini Bang Hasan Ngeliat polarisasi politik Gimana Bang Hari-hari ini Ini akan terus berlanjut lagi Seperti yang sebelumnya Atau ini ada mutasi Atau seperti apa sih Bang Hasan Ngeliatnya soal polarisasi Altyazası Terima kasih menonton! Terima kasih telah menonton!